Langkah pertama, jika di HP kalian ada wallpaper komedi putar, yang sangat mengganggu banget karena bisa ganti wallpaper secara otomatis, terlebih lagi jika digeser ke sebelah ada iklan dan kumpulan browser, bisa bikin HP kalian berat jika tidak sanggup. Dan menurut aku itu juga tidak terlalu penting, jadi aku nonaktifkan dengan cara pergi ke setting di bagian pencarian tulis komedi putar. Maka akan muncul, lalu klik, lalu geser ke kiri, dan matikan. Selanjutnya, kita bersihkan berkas cache. Pergi ke setelan, pilih tentang telepon. Ketuk penyimpanan, scroll ke bawah, dan pilih pembersih lanjutan. Lalu tunggu HP kalian membersihkan semua aktivitas kamu saat menggunakan berbagai macam aplikasi. Wah, punya aku 7GB, karena memang ini HP operasional ngontenku, jadi wajar. Lalu ketuk bersihkan. Langkah selanjutnya, buka WhatsApp, pilih titik 3 di samping ini. Pilih setelan, pilih penyimpanan data, dan ketuk kelola penyimpanan. Kalian bisa hapus ROM chat atau ROM group yang sudah lama tidak terpakai. Dan kalian juga bisa melihat berbagai macam ukuran size-nya di sini. Hapus size yang paling besar, hapus yang dikira tidak penting, seperti langkah berikut. Terakhir, buka file manager. Di bagian pencarian, tulis PNG. Biasanya ada berkas yang tidak penting, seperti sisa sampah game yang habis kalian install, game, dan lainnya. Namun di tempatku kebanyakan design, ya karena nggak ada game di HPku yang ini. Untuk yang ini, perlu selektif untuk menghapusnya. Jika dirasa sudah cukup, hapus aja. Selanjutnya, ketik APK. Ini file aplikasi yang biasanya habis di uninstall, masih nyisah. Dan nyampah bikin HP remote. Jadi dihapus aja. Namun di HPku yang ini nggak ada guys, jadi aman. Jika semua sudah dilakukan, maka multitasking HP kalian pasti lancar jaya sekarang. Kalau ada yang kurang, tolong tambahkan. Kalau ada yang kurang tepat, tolong luruskan. Saya video ini barangkali bermanfaat. Terima kasih.